hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel beta javran dan kali ini kita akan membahas tentang hai hai jumpa lagi di channel beta javran kita meneruskan dari konten yang kemarin setelah kita menetaskan cista dari ek artemia dan sekarang kita akan memindahkan ke kolam pembesaran teman-teman sebagai informasi aja saya menggunakan ek artemia yang memandainya menggunakan magnet jadi kemarin sudah kita praktekkan bagaimana caranya memandain si cangkangnya menarik cangkangnya dari wadah artemia ini ya silahkan teman-teman yang belum menonton video sebelumnya setelah ini bisa ditonton videonya Bagaimana cara saya menggunakan stick manual magnetnya dan sebagai tambahan informasi sedikit akan saya berikan sambil memantau dari artemia artemia yang ini ya teman-teman jadi sambil nanti kita pindahkan ke dalam kolam saya akan membagikan sedikit informasi tentang artemia jadi artemia ini merupakan pakan alami larva ikan yang bisa dibudidaya di dalam rumah menggunakan ember atau kontainer plastik budidaya dilakukan pada air yang sudah dilarutkan dengan garam ikan terlebih dahulu untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan habitat aslinya jadi air ini harus asin ya teman-teman jadi bisa menggunakan garam ikan pada dasarnya artemia toleransi terhadap perubahan fisik dan kimia air tempatnya bertumbuh kecuali dengan bahan beracun hal tersebut yang menyebabkan budidaya artemia bisa dilakukan dimana saja seperti pada kolam plastik terpal maupun kolam semen namun untuk mendapatkan hasil yang optimal teman-teman harus melakukannya dengan ilmu pengetahuan yang memadai kemudian penyiapan kolam ya teman-teman jadi saya sudah menyiapkan kolam nanti teman-teman bisa lihat bagaimana secara menuang si artemiannya ke dalam kolam pembesaran jadi siapkan kolam terpal kontainer plastik steropom atau kolam semen yang luas dan tidak bocor isi kolam tersebut dengan air dan garam ikan yang salinitasnya tinggi mencapai 70-80 ppt dengan kedalaman 60-100 cm penggunaan salinitas yang tinggi berguna untuk mencegah predator artemia masuk ke dalam kolam dan sebelum kita membesarkan artemia ini teman-teman harus menyiapkan dulu nih untuk penetasan kista artemianya untuk memulai budidaya benih artemia ditebar ke kolam sebelum ditebar benih harus disiapkan terlebih dahulu dengan cara penetasan kista artemia dari kista artemia yang telah bisa dikeringkan penetasan kista artemia dapat dilakukan dengan memasukkan kista ke air asin dengan salinitas 20-30 ppt dan pH sekitar 8 kemudian suhunya sebesar 26-28 derajat celcius nah dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman untuk menetaskan si artemi ini kita butuh salinitas di 20-30 ppt ya teman-teman kemudian untuk membesarkannya kita harus lebih menambah lagi untuk salinitasnya ya agar tinggi mencapai 70-80 ppt itu yang di kolam pembesaran teman-teman oke teman-teman kita langsung mulai aja masukkan si artemia yang telah menetas ini ke dalam kolam pembesaran jadi kolam yang saya pakai adalah ukuran satu meter kali satu meter tapi saya bagi dua untuk pembesaran fire stream fire stream menggunakan air tawar RTB menggunakan air asin saya satukan disitu tapi untuk fire stream saya pakaikan terpal agar air asin tidak masuk ke dalam kolam terpalnya nah disini ada fire stream yang masih kecil ya teman-teman karena warnanya putih jadi tidak terlihat dan kemarin juga sudah dimasukkan saya masukkan itu dapatnya makna kedalam situ untuk menjernihkan airnya karena masih kecil jadi belum kelihatan tapi kita akan tetap update terus buat teman-teman ya biar teman-teman bisa mempraktekannya juga di rumah dan sekarang kita langsung aja masukin soliternya ke dalam kolam pembesaran artemia ini sudah saya masukkan garam ya teman-teman satu kilo satu kilogram karena untuk membesarkan kita butuh salinitas yang tinggi beda dengan saat kita mencoba untuk menetaskan teman-teman ya teman-teman jadi disini akibat salinitas yang tinggi telur artemia akan mengambang di permukaan air dan bisa dipanen setiap hari selama dua bulan selain kita ada Anda juga bisa memanen biomasa artemia beberapa kali selama masa budidaya teman-teman nanti jika sudah dewasa sudah ada yang kawin ya sudah ada yang membuat telur nanti dia akan bertelur teman-teman jika salinitasnya tinggi lagi di atas 70 ya di atas 60 dia akan bertelur tapi di bawah 60 si artemia ini akan beranak ya ya jadi tidak bertelur dia dan teman-teman jangan kemana-mana tetap penting pantengin aja terus channel beta javran karena disini kita akan selalu membahas tentang pakang yang dapat dibunidaya di dalam rumah untuk saja pakan hidup ya teman-teman kemudian juga seputar ikan kita akan bahas di sini dan di video selanjutnya kita akan pantau untuk perkembangan si fire stream dan juga artemia nya karena ini kayaknya sih berbarengan ya teman-teman kita lihat besarnya seminggu pertama atau seminggu kedua oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati